Kita awali dari rekaman video yang dirilis oleh tentara Israel pada hari Senin 4 November yang menunjukkan tentara, tank, dan kendaraan lapis bajanya berpartisipasi dalam serangan darat di pinggiran kota Lebanon Selatan. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal video secara independen, namun Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon kini meningkat menjadi 2.986 dan jumlah yang terluka menjadi 13.402 sejak Oktober 2023, termasuk 18 orang tewas dan 83 orang terluka dalam 24 jam terakhir. Setidaknya 772 dari mereka yang tewas adalah wanita dan anak-anak.